Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat dimanapun anda berada berjumpa lagi dengan saya Fahrihin tentunya di SCF channel nah pada kesempatan kali ini saya kedatangan motor VKZR ya nah VKZR disini starternya nggak bisa padahal aki baru bendik normal dan sebagainya oke ya kita tes apa memang benar nggak bisa tuh cuma cedik-cedik doang temen-temen nah oke ya analisa pertama berarti kalau akinya beres bendiknya beres berarti dinamo oke ya kita bisa bongkar dinamu nya mongko Mas dibongkar Mas dinamu nya nah dinamu nya disini kalian harus eh buka cover body sebelah doang juga bisa ini oke ya nah ini dua baut 822 biji kemudian lepas kemudian dorong ya agar keluar dinamu nya kita pindah ke sini oke terus kemudian lepas selang pernafasan mesin kemudian lepas ya memang rada sulit ini kita dorong dari sana biar lepas oke ini sudah lepas ya temen-temen nah nah cara ceknya adalah ini bisa berputar atau tidak kita tempelkan ke body kemudian kunci kontak on ya kunci kontak on kemudian pencet tombol staternya ini sudah nge-ground ya maksudnya nempel ke body coba Mas di ground kan nah baut aja baut tuh nggak bisa ya oke kita langsung bongkar dinamu nya fik di daerah dinamu ini ada yang tidak beres kita buka buka bautnya ya kemudian bongkar dinamu nya apakah ada yang rusak atau macet kita bongkar oke ya ini diputar pakai tangan ini nggak bisa temen-temen alias macet nih oke bongkar saja saja ya biar kelihatan masalahnya dimana coba dibongkar mes kita bungkar dulu ya soalnya ini nggak bisa diputar pakai tangan entah ada ganjalan atau armaturnya yang rusak kita cek mungkin bearingnya juga bisa oke ya tadi kita cek kalau mau menghidupkan stater itu cek aki dulu kemudian setelah akinya bagus kemudian bendiknya kalau dua-duanya sudah bagus berarti kita cek dinamu nya bautnya seret ya temen-temen sarang dibuka soalnya oke kita bongkar ya oke ya kita bongkar nah ini sudah kelihatan ini manitnya nah ini kan manitnya ambrol parah ini temen-temen nah apa yang harus kita lakukan ya kita lakukan ya lakukan penggantian ini temen-temen rumah angker ini dinamo ya kalau nggak mau nggak mau susah payah mencari ini kalian bisa ini apa beli satu set sama ini tetapi harganya tambah mahal temen-temen oke ya kita ganti kebetulan sudah ada ya partnya seperti apa nah ini temen-temen ini ya ini dengan harga lima puluhan ya mas lima puluh ribuan ini temen-temen nah kita pasang ya apakah berjaya dan bagaimana hasilnya kita pasang dulu oke ya setelah kita pasang ya temen-temen nah yang harus diperhatikan kalau memasang rumah angkernya ini ini ada garisnya ya nah untuk VKZR garisnya ini harus sama atau sejajat dengan garis ini agar nanti putarannya nggak terbalik temen-temen oke ya kita pasang dan langsung pasang langsung pasang akan berhasil atau nggak pasang pasang dulu ya pkzr ini temen-temen tidak pasang dulu oke ya setelah dipasang nah ini ya sudah dipasang kemudian kita tes hidupkan tuh oke ya sekali lagi oke oke jadi kesimpulannya adalah jika starter Anda nggak berfungsi maka yang harus kalian lakukan adalah cek aki apabila aki sudah normal atau normal cek bendiknya nah bendiknya itu yang cedik-cedik itu loh barangkali temen-temen belum mengerti ya kemudian kalau keduanya sudah beres semua kemudian kalian pindah ke dinamonya pasti dinamonya pastikan dinamonya bisa muter oke ya cukup sekian video dari saya jangan lupa like komen subscribe dan aktifkan loncengnya sampai jumpa di lain kesempatan bye kita coba sekali lagi sekali lagi ya bye Bye.